Selamat sore saudara, selamat datang di Kompas Petang, program berita yang hadir di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Sidi Sistiarani. Saya Riko Anggara, informasi pertama saudara kita akan langsung menuju ke jumpa pers kepolisian, penangkapan anggota kami menjadi topik jumpa pers kali ini. 14 ayat 1 dan 2 dan atau pasal 15 undang-undang RI nomor 1 tahun 1946 dan barang bukti ada HP Samsung warna hitam satu buah SIM card dan juga ada sebuah KTP. Oke, dan kemudian ini semua sudah kita memberiksa beberapa saksi ahli, ada saksi bidana, ahli bidana saya ulangi, ahli bahasa, ahli IT, sudah kita lakukan pemeriksaan semua. Berkaitan dengan semua tersangka-tersangka yang dipercangkakan dalam satu laporan polisi. Di semua tadi ada beberapa LP yang kita lakukan, kita buat LP itu berkaitan dengan beberapa tersangka yang sudah kami sampaikan. Ini sudah dari sembilan tersangka yang kami sampaikan berkaitan dengan kegiatan penyebaran ya dengan pola penyebaran hok mengakibatkan ada anarkisme ya dan kemudian vandalisme sehingga membuat ada petugas luka, kemudian barang-barang dinas rusak, kemudian gedung, dan kemudian juga ada petugas umum yang semuanya membuat kepentingan umum terganggu ya di sana. Ya tentunya semua level-level sedang yang level pelaku di bawah, pengurusak sudah kita beberapa tangkap ya, dan kita sidik yang diatasnya pun sudah nanti ada kita lakukan juga. Siapa tahu nanti sedang dalam pemeriksaan lagi ya di sana. Nah semuanya akan kita proses dan sesuai dengan petunjuk pimpinan, semuanya proses dan tidak ada penangguhan ya di sana. Itu yang bisa kami sampaikan, mungkin nanti ada tambahan dari Dear Saber, Pak Bridgen Ulihan di sana. Terima kasih Pak. Jadi teman-teman sesuai apa yang sudah disampaikan oleh Kadif Umat, di mana ada sembilan tersangka. Untuk saat ini semua masih proses penyelidikan dan penyelidikan lanjut. Jadi tidak menutup kemungkinan akan berkembang terhadap tersangka-tersangka lainnya. Sehingga harapan kami bagi masyarakat, kalau berita itu diterima dari WhatsApp, mesti benar-benar dipelajari. Kalau ragu, saran saya tidak untuk dilakukan share. Namun proses pengembangan penyelidikan dan penyelidikan tetap kita lakukan. Ada tanya kan? Pak, ini kapal dan sebut yang mengatakan bahwa masih di beda kemarin ada di beda kemarin. Apakah meredah mengatakan silakan yang menjalani pola makanan juga? Tanya? Ya semuanya kan sedang dalam, belum selesai di berisah semua ya. Jadi tunggu dulu, dengerin saya ngomong dulu ya. Dengerin dulu, fokus dulu. Baru saya ngomong, kurang selesai perlu tanyakan sama saya. Oke? Ya. Jadi ini kan belum semua selesai juga pemeriksaannya. Nanti masih ada tambahan lagi pemeriksaan yang dilakukan oleh penyelidik ya. Dantunya tidak berhenti sampai di sini. Tadi sampaikan sama diri Saber. Mungkin semua masih banyak pertanyaan-pertanyaan lain lagi. Apakah dia beraliviasi dengan suatu kelompok-kelompok tertentu ya. Semuanya masih kita adalami. Kalau memang itu ada buktinya dari kelompok tertentu, ya nanti kita sampaikan ya di sana. Oke? Ayo. Baik, tadi saya sudah sejarahkan bahwa pola apa tadi? Menggunakan pola hasutan maupun hok ya di sana. Yang tentunya kan tadi saya sampaikan bahwa ada beberapa yang sudah dilakukan identifikasi daripada tweet-tweetnya ya. Dan kemudian kan tidak hanya sampai di sini ya. Kita masih menggabung-gabungkan. Yang namanya untuk IT itu mas kalau misalnya kita lihat itu seperti laba-laba. Itu ya di syarat kemari itu semua kita beti laba-laba. Nanti baru kita analisa evaluasi ya. Jadi ini nanti akan mengarahnya kemana? Oh ternyata dengan adanya kegiatan penjurah yang anarkis, yang vandalisme. Ini dikaitkan dengan adanya ajakan. Ajakan apa dengan berpola. Ada pola tadi itu adalah yang di hok ini. Ada sudah dari tersangka yang di Bulda Metro yang ada di sana. Dia juga menyampaikan bahwa dia dari WA. Ada tersangka. Dia sudah mendapatkan. WA-nya itu sudah ada ajakan di sana untuk melakukan ya. Ada ajakan-ajakan. Tidak hanya satu. Kemarin sudah beberapa pelajar yang pelajar pun juga. Juga apa namanya. Kenanya di mana? Dari media sosial, dari WA itu. Di WA dia diajak Pak itu. Diajak Pak saya diajak kemarin udah. Saya sempat ke Bulda Metro kemarin. Ada di stadion itu. Saya sempat juga tanya-tanya di sana. Ya memang dia saya enggak tahu Pak tujuannya. Unibus lo aja juga saya enggak tahu Pak. Saya cuma yang penting saya diajak mengikuti daripada ajakan di WA Group di sana. Oke? Ini di luar ini atau? Di luar ini ya? Di luar kasus ini ya? Apa ya? Ngapain? Bagi-begini ya namanya orang mau menengok, apa namanya tersangka itu ada jadwalnya. Apabila ada jadwalnya pun kalau masih dalam pemeriksaan juga kita tidak mengizinkan ya. Itu di sana. Karena masih dalam pemeriksaan. Dan semuanya kita juga harus sama-sama saling menghargai bahwa penyidik juga masih bekerja, masih memeriksa dan sebagainya. Itu ya. Ya tentunya kita tetap seperti itu. Ada kasih Pak kolak-kolak ini 2020 ini sama dengan kejadian 2019-2019 di bawah kelas ini. Kolak-kolak yang sama Pak ini? Ya tentunya kan penyidik kan nanti akan mengevaluasi ya daripada dulu kan sudah ada, sudah diputus tuh untuk yang di tahun 2019. Namanya pola-pola itu pun juga tetap menjadi catatan dari penyidik ya. Di saat penyidik nanti bagaimana nanti untuk mengungkap yang saat ini. Ya tentunya kan polisi-polisi itu setiap pola maupun modus maupun motif pun semuanya tercatat semuanya ya. Semua dipelajari oleh penyidik dan tentunya inilah. Makanya kita bisa menemukan daripada beberapa tersangka yang sekarang ini. Apabila ini di kompet yang sama ya Pak? Gimana? Apabila ini di kompet yang sama di 2019-2019? Kita belum mendapatkan ya. Jadi gini, ya tentunya kan tersangka ini, yang sembilan tersangka ini itu adalah dari berbagai ya. Nah berbagai tempat kita, kita nanggapnya. Yang Medan ada empat. Jadi saya sampaikan bahwa di Medan pun kita menemukan ada WAG-nya grup. Itu pun sudah kita dalami. Makanya WAG kami Medan itu pun itu siapa? Masih dalam pemeriksaan di sana. Apakah itu berkaitan dengan suatu lembaga, kelompok, lembaga masyarakat? Ini masih kita dalami daripada penyidik itu. Gimana? Di rumahnya masing-masing kita nanggapnya ya. Makanya tentang organisasi pun kita harus bisa membutikan. Apakah punya kartu anggota atau punya apa kan di sana. Ya, masih didalami oleh penyidik. Kita kan ada petrol cyber ya di sana. Tentunya semuanya kan petrol cyber itu kita analisa satu-satu. Maksudnya aja dengan tadi, maka apa? Proses dan tidak ditanggupkan. Proses. Ya, gitu. Oke, itu aja ya teman-teman. Terima kasih atas waktunya untuk setiap hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Kadifumas Polri Urjen Argo Yono mengatakan ada sembilan anggota atau aktivis kami yang ditangkap dan juga dijadikan tersangka. Empat dari Medan Sumatera Utara dan lima dari daerah. Di antara para tersangka itu ada sejumlah nama. Di antaranya Anton Permana, Syagandana Inggulan, dan Jumur Hidayat. Mereka diduga menggunakan pola hasutan dan hoax atau informasi bohong. Sehingga demo menolak udang-udang cipta kerja menjadi ricuh. Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau kami, Gatot Nunmantio, hari ini mendatangi membos Polri bersama petinggi kami. Kedatangan Gatot untuk meminta pembebasan aktivis kami yang ditangkap. Sempat terjadi adu mulut antara rombongan kami dan petugas polisi ketika Gatot Nurmantio ingin masuk bertemu dengan Kapolri. Namun rombongan tidak diizinkan masuk. Selain karena jumlah yang terlalu banyak, petugas menyebut Kapolri sedang tidak ada di tempat. Rombongan ini sempat mencoba melobi agar dapat menuju ke lantai 15 untuk bertemu dengan rekan mereka yang ditahan. Gatot Nurmantio berserta rombongan akhirnya sempat menunggu di lobi bar reskrim untuk menunggu izin bertemu Kapolri dan menjenguk anggota kami yang ditahan polisi. Sejumlah petinggi kami telah ditangkap. Di antaranya Syahgana Nainggolan dan Jumhur Hidayat terkait dugaan ujuran kebencian di media sosial tentang aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Penangkapan dilakukan di dua tempat berbeda yakni di Jakarta dan di Medan, Sumatera Utara. Kepolisian Republik Indonesia Adalah wujud, ya saya ulangi, kedatangan kami ke sini adalah wujud secara konstitusi, kemudian wujud kecintaan kami kepada Kepolisian Republik Indonesia. Kecintaan kami kepada Kepolisian Republik Indonesia. Kami menginginkan Kepolisian Republik Indonesia yang benar-benar mengawal hukum dan bisa memberikan contoh toladan dalam penegakan hukum. Kalau ada kekurangan-kurangan, kewajiban kami sebagai warga negara menyampaikan pendapat-pendapat dalam petisi ini berkaitan dengan saudara-saudara kami yang ditahan. Bukan hanya yang dari kami, termasuk yang lain-lainnya yang ditahan. Upaya Gatot Nur Bantio dan petinggi kami untuk bertemu dengan Kapolri Jenderal Idam Aziz tidak membuahkan hasil. Kapolri hari ini belum bisa ditemui karena sedang tidak berada di tempat dan keinginan menjenguk anggota kami belum mendapatkan izin. Sementara Dini Syamsudin menyatakan penangkapan aktivis kami sebagai tindakan tidak adil dan menuntut pembebasan. Ada keteadilan. Kalaupun Undang-Undang ITE mau diterapkan, kami mendesak diterapkan kepada semuanya termasuk ujaran-ujaran kebencian terhadap kami, terhadap figur-figur kami yang berada di depan mata. Mengapa itu tidak dikusut, tidak ditangkap? Karena saya aspirasi. Kami menuntut semuanya, termasuk siapa saja yang ditangkap secara tidak berkadilan untuk dilepaskan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.